Artinya tadi yang lebih tepatnya adalah yang dimaksud oleh Komnas Perempuan maupun Komnas HAM adalah memang betul pelecehan seksual yang dilaporkan sebelumnya di Jakarta itu tidak ada makanya ditutup oleh polisi karena itu menjadi bagian obstruction of justice tapi juga harus dilihat adanya dugaan pelecehan atau kerasan seksual yang ada di Magelang ada informasi mengenai dugaan kekerasan seksual yang terjadi di Magelang tanggal 7 Juli 2022 tapi itu sekali lagi tidak perlu aduannya tidak delik aduannya kalau dilihat dari elemennya bisa jadi dia bukan delik aduan nah ini tentunya sudah kami serahkan ya informasinya kepada pihak kepolisian pihak kepolisian yang berwenang untuk kemudian memeriksanya dan ini tentunya akan menjadi bagian yang sangat penting untuk mengungkapkan kasus secara keseluruhan maupun untuk mengungkapkan kasus kekerasan seksual itu sendiri apakah ada atau tidak ada Mbak Andi itu kekerasan seksual yang dimaksudkan yang di Magelang itu terjadi dilakukan oleh Almarhum Yosua keterangan informasi yang diberikan adalah yang dilakukan oleh Almarhum Yosua nah tentunya kita juga mengenalikan ya di dalam undang-undang kita hukum pidana kita juga ada pengaturan mengenai bagaimana pemeriksaan baik itu dalam dugaan kekerasan seksual maupun tersangkut dengan terlapor yang sudah mengenalinya ini semua tidak boleh dilanggar karena itulah dia menjadi kewenangan dari pihak penyelidik untuk memastikan sebetulnya duduk perkaranya seperti apa nah ini yang disampaikan oleh Komnas Perempuan karena menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hasil pemeriksaan dalam rangkaian yang dilakukan oleh Komnas Perempuan selamat menikmati